Intro Balapan ini bukan dilakukan di sebuah daratan maupun di arena balap Melainkan di tengah-tengah rawa Bersiap, satu, dua, mulai Ya, tak seperti yang diharapkan Para kerbau balapan justru lamban berpacu Namun, para joki pantang menyerah hingga kerbau melaju Mantap! Inilah pacuan kerbau rawa Lomba ini tak bersifat kompetisi Sejak tahun 2010, aksi ini tak lagi dirutinkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara Balapan hanya dilakukan sebagai ajang uji tangkas para pemuda dan mengisi waktu luar Kini, para peternaklah yang suasembada mengadakan pacuan kerbau sebanyak satu atau dua kali setahun Tak ada gelar juara maupun syarat khusus agar kerbau bisa ikut berpacu Yang terpenting adalah jantan pemberani berusia di atas tiga tahun dengan bobot lebih dari 120 kg Populasi kerbau rawa di Indonesia tidak banyak Salah satunya berada di Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan ini Untuk menuju ke sini dibutuhkan waktu lima jam perjalanan darat dari Banjarmasin ke Danau Panggang Selanjutnya memakai speedboat selama 45 menit ke Desa Bararawa Perjalanan panjang ini terbayar dengan pemandangan satwa yang indah Ada sekitar 8.000 kerbau rawa yang dipelihara warga di tujuh desa Memelihara kerbau rawa menjadi pekerjaan pokok masyarakat Banjar Harga jual perekornya mencapai 14 juta rupiah menjadi bisnis yang menggiurkan Fisik kerbau rawa dan kerbau darat sedikit berbeda Kerbau rawa memiliki tanduk yang lebih panjang dan warna kulit abu-abu kecoklatan Ini akibat seringnya kerbau berendam di air rawa yang berlumpur Warga di sini menyebutnya Bubalus Bubalis Setiap jam tujuh pagi para kerbau akan dikeluarkan dari kalang Yaitu kandang di atas rawa yang terbuat dari kayu ulin Kekuatan kayu ulin ini sudah teruji Bahkan semakin lama terendam lumpur semakin kuat kayunya Ini yang menjadi daya pikat pariwisata Wisatawan rela menyewa jukung atau perahu seharga 100 ribu rupiah Untuk berkeliling melihat pola gembala kerbau Hamparan rawa dan teratai Serta sejumlah ekor kerbau rawa menjadi kombinasi pemandangan indah dan unik di kecamatan Paminggir Semenjak terbiasa hidup dengan rawa Mereka lihai berenang di antara kubangan untuk makan tanaman padihia Rumput ini tumbuh subur dan disukai kerbau rawa Tak heran, bubut kerbau rawa bisa lebih dari 150 kg per ekornya Selama dilepaskan dari pagi hingga sore hari, para penggembalat memantau dari jarak jauh Mereka menjaga agar kerbau-kerbau tak terlalu lama berendam Halo Halo Bapak yang punya kerbau? Ya Ah, lagi ngapain lagi gembalak? Lagi gembalak Ada berapa ekor ini, Pak, yang ada di sini? Yang ada di sini cuma 2 ekor, yang 9 jam itu mampu bertahan di air Yang dangkal, yang kalau air yang dalam, batisnya ada menduga itu baru 5 jam saja bisa bertahan Dampaknya bisa kelelahan, bisa tenggelam Yang bisa, Pak, pengembala bisa menjemput kerbaunya, mengarahkan ke tandang Bisa juga, bu, kerbaunya bisa naik sendiri, bisa Kerbau rawa hanya bisa berenang maksimal selama 5 jam Karena itulah, jika musim hujan maka kerbau tidak dilepas dari kalang Kondisi sebaliknya, kerbau akan dilepaskan berkeliaran berbulan-bulan pada musim kemarau Jika berkunjung ke sini, jangan lupa pakai pakaian yang nyaman, yang mudah menyerap keringat Terik matahari di tengah rawa jelas jadi tantangan Serta, bawa kamera untuk mengabadikan tingkah laku para kerbau ini Sebenarnya, Danau Panggang bukanlah habitat asli kerbau rawa Mereka berasal dari daerah negara tetangga sejak ratusan tahun lalu Di Kalimantan Selatan kan banyaknya, Pak, kerbau rawa Nah, katanya kerbau rawa itu asalnya bukan dari sini Terus datangnya dari mana, Pak? Asal-asalnya datang itu, dari orang tua itu datang itu Di situ, datang di negara-negara Di bawah, di Kadi Sambai Rawa Jadi, karena di sini, pertanakan belum ada Pukul 5 sore, waktunya para kerbau kembali ke Kalang Saat dibiarkan bebas, para kerbau berbaur dengan kerbau milik peternak lainnya Maka, untuk membedakannya, ya dengan tanda di telinga ini Melepas kerbau pun berdampak pada kesehatan Sebab, mereka biasa berkumpul dengan kerbau sehat maupun sakit Belum lagi, kerbau menjadi liar karena terlalu lama hidup di alam Karena biasa hidup liar, maka kadang kerbau-kerbau rawa ini rupa Kalau mereka itu punya kalang, punya kandang Maka, para peternak di sini itu punya dua senjata Supaya mereka ingat Yang pertama adalah kecap asin Yang kedua adalah garam Garam Jadi, dua senjata ini yang biasa diberikan ke kerbau selama satu minggu Maka, biasanya setelah itu, mereka akan kembali jinak Dan ingat, kalau mereka punya peternak, walaupun hidup liar di alam Kita kasih lagi, Pak Pemberiannya cukup dituang ke area mulut si kerbau Nanti, lidahnya akan menjelati kecap asin dan garam itu Setelah jinak, berulah pemberian vitamin Perlindungan antibody ini rutin diberikan sebulan sekali Rawa memang menjadi hambatan akses perjalanan darat Namun, saat diolah dengan benar Keterbatasan ini justru menjadi lahan para wisata favorit Dari tanah Kalimantan Selatan Kerbau rawa inilah yang mewarnai pesona rawa Menjadi keindahan alam piadatara Navita Sari, Ramang Praseno, melaporkan untuk NET